Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi Dan salam sehat Pada kesempatan ini kita akan membahas Materi kedua dari kemarin Kelanjutan kemarin yaitu Tentang petak Dan bagaimana membuat petak Dan bagaimana caranya membuat petak Nah sekarang kelanjitannya adalah pola dan bentuk Objek geografis Sesuai dengan bentang alam pada petak Jadi kita akan membahas Objek geografis sesuai bentang alam pada petak Yang pertama adalah objek geografis Apakah objek geografis itu adalah Dalam petak memiliki pola dan bentuk tertentu Dan ditaksikan dalam bentuk tertentu pula Jadi objek geografis itu menjadi dua Ada yang pertama disebut dengan penaksilan fisik Yang kedua adalah disebut dengan penaksilan sosial Apakah penaksilan fisik itu dan apakah penaksilan sosial itu Mari kita akan bahas satu persatu Dan penjabaran-penjabarannya dalam materi terikut ini Yang pertama adalah penaksilan fisik Dari objek geografis Penaksilan fisik itu Fisik itu apa? Adalah bentuk Fisik itu apa? Model Fisik itu apa? Segera sesuatu yang terlihat Itu disebut dengan fisik Nah Dari objek geografis Penaksilan fisik dari objek geografis Ada yang disebut dengan relif Ada yang disebut dengan geografis Nah yang akan kita bahas Dua materi ini Apa itu relif Apa itu geografis Nah sekarang bahas satu dulu Yang pertama adalah relif 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 adalah gambaran raut muka bumi Jadi kita bahas Kita sepuluh duduk Bahwa relif adalah gambaran raut muka bumi Jadi kalau kita di dalam mata Menggambarkan raut muka bumi Jadi kita membayangkan raut muka bumi Kita sepuluh dengan relif Nah gambaran raut muka bumi Kemudian ada kelanjutannya Yang muncul Yang muncul ke atas Memiliki ketinggian yang seragam Atau ketinggian yang sama Ketinggian yang sama Disebut dengan relif Jadi kemunculan Kemunculan Tanah dari atas Dari bawah ke atas Memiliki ketinggian yang sama Disebut dengan relif Nah Disebut dengan relif Atau disebut dengan raut muka bumi Contohnya Dalam peta tergambar Puncak-puncak pegunungan Yang saling berdekatan Dan memiliki ketinggian yang sama Jadi ada Jajaran pegunungan Yang memiliki ketinggian yang sama Yang Yang itu disebut dengan Relif Di gambaran Ada disebut dengan gunung Ada disebut dengan pegunungan Kalau pegunungan itu Jadi gunung-gunung yang Ketinggiannya beragam Dan sama Atau sama Memiliki Yang saling berhubungan Pegunungan ini adalah Sesuatu Suatu Bentuk tanah Yang muncul Yang muncul ke atas Dari muka Dari Dari dasar laut Yang Yang semakin ke atas Dan mengalami erosi Yang berkelanjutan Itu disebut dengan Relif Pembahasan relif Sampai sini Kemudian Relif ini adalah Jajaran pegunungan Yang memiliki ketinggian yang sama Yang kedua Adalah Selain relif Adalah hidrografis Apakah hidrografis itu Adalah hidro Dari Dari dua Ada hidro Ada grafis Hidro adalah air Dan grafis adalah Letak Jadi Hidrografis Di badannya Adalah Letak Air Dalam Dalam Pengertian yang Lentak hidrografis Adalah pola Aliran sungai Pola aliran sungai Yang Dapat Diintervustasikan Sebagai Bentang alam Yang ada Jadi Bentang alam Yang memiliki Aliran sungai Yang Yang diartikan Sebagai bentang alam Aliran sungai Ini berdiri dari Lima pola Aliran sungai Yang Melikuti Satu Adalah Pola Aliran sungai Yang lurus Pola Aliran sungai Kalau kita Lihat Di dalam Betah Itu Ada Sungai Tapi Dia lurus Itu Menandakan Bahwa Sungai Tersebut Adalah Curang Dan Memiliki Ketinggian Dan Kemiringan Yang Sangat Curang Ini Disebut Ini Adalah Cara Kita Mengartikan Gambar Dalam Betah Kalau Dia Sungainya Lurus Berarti Memiliki Ketinggian Dan Memiliki Kecurangan Dan Kemiringan Yang Kedua Adalah Pola Aliran Sungai Yang Tergelok Jadi Ada Lurus Ada Tergelok Bahwa Menunjukkan Bahwa Darah Tersebut Darah Datar Dan Granit Kecil Yang Terjadi Erosi Jadi Darah Datar Tapi Memiliki Ketinggian Yang Tinggi Kemudian Memiliki Erosi Nah Biasanya Sedikit Sekali Manusia Dan Hewan Hidup Disitu Mau Hidup Disitu Atau Yang Yang Pertama Tadi Yang Lurus Manusia Dan Hewan Itu Adalah Jarang Sekali Mau Hidup Atau Mau Tinggal Disitu Yang Ketiga Adalah Pola Aliran Sungai Meader Aliran Sungai Meader Menunjukkan Darah 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 Tersebut Merupakan Darah Yang Benar Benar Datar Benar Benar Datar Jadi Kalau Datar Dia Terjadi Dari Pendapan Sungai Jadi Disitu Mulai Banyak Ewan Yang Hidup Disitu Mulai Banyak Manusia Yang Hidup Disitu Karena Dia Datar Dan Tendah Dan Bisa Ditinggali Empat Adalah Pola Aliran Sungai Yang Cukup Padat Dan Berair Menunjukkan Bahwa Darah Tersebut Beriklim Basah Dan Banyak Hujan Nah Ini Biasanya Banyak Yang Tinggal Disitu Kelima Adalah Pola Aliran Sungai Yang Tiba Tiba Menghilang Padahal Darah Tersebut Beriklim Basah Nah Ini Menunjukkan Darah Tersebut Darah Karat Itu Karat Itu Artinya Pasang Surut Jadi Kalau Dia Pasang Itu Air Yang Ada Kalau Dia Surut Air Nihilang Nah Manusia Dari Aliran Tentu Aliran Sungai Ini Itu Ada Dua Yang Paling Banyak Yaitu Aliran Sungai Yang Rendah Dan Aliran Sungai Yang Tiba Tiba Menghilang Dan Ada Lagi Yang Tersebut Dengan Karat Nah Ini Penafsiran Fisik Jadi Penafsiran Fisik Lelip Dan Aliran Sungai Kemudian Yang Kedua Penafsiran Sosial Penafsiran Sosial Jadi Sosial Itu Apa Penafsiran Sosial Itu Adalah Makhluk Hidup Satu Manusia Dua Hewan Tiga Tumbuhan Itu Sosial Jadi Penafsiran Sosial Dipengaruhi Aliran Sungai Jadi Manusia Hewan Tumbuhan Itu Dipengaruhi Aliran Sungai Makin Curang Sungainya Makhluk Hidupnya Semakin Sedikit Tinggal Jadi Kalau Kita Lihat Tadi Aliran Sungai Kalau Dia lurus Curang Dan Ketinggian Membiki Ketinggian Itu Manusianya Makhluk Hidupnya Sangat Sedikit Tinggal Disitu Kemudian Dan Sebaliknya Kalau Dia Ada Terang Rendah Sungainya Itu Tentanya Direndah Kemudian Banyak Airnya Kemudian Dia Luas Itu Banyak Makhluk Hidupnya Tinggal Disitu Jadi Penafsiran Di Sosial Itu Dari Keterangan Tadi Dari Oleh Pola Distribusi Penduduk Dan Transotasi Jadi Distribusi Penduduk Kalau Dia Rendah Sungainya Penduduk Banyak Kalau Dia Kemudian Transotasi Jadi Kalau Di Indonesia Di Negara Negara Walaupun Di Muka Bumi Ini Sungai Sebagai Satu Alat Transotasi Dua Sebagai Alat Untuk Tempat Mencari Kehidupan Yang Ketiga Sebagai Alat Tempat Sebagai Tempat Tinggal Nah Jadi Jadi Ada Multifungsi Di Dalam Fungsi Daripada Sungai Tersebut Nah Dari Penjelasan-penjelasan Tadi Nafsian Sosial Tadi Dibagi Menjadi Pola Pesebaran Penduduk Yang Berdasarkan Dari Aliran Sungai Yang Pertama Adalah Pola Pesebaran Sekatar Pola Pesebaran Sekatar Yang Kedua Adalah Pola Pesebaran Penduduk Datel Kemudian Yang Kempat Pola Pesebaran Penduduk Elagated Empat Pesebaran Penduduk Radial Dan Menjadi Jadi Radial Dan Menjadi Semakin Kesana Semakin Lebat Kemudian Yang Kelima Adalah Pola Pesebaran Penduduk Jalan Penangkap Pikan Jadi Semakin Lebat Semakin Lebat Yang Kenam Adalah Pola Pesebaran Penduduk Secara Alami Atau Dekat Air Yang Ketujuh Pesebaran Penduduk Secara Transportasi Mudah Tanah Sudur Jadi Nah Semua Pesebaran Penduduk Ini Membuki Ciri-Ciri Dan Pengertian Masing-Masing Dan Pesebarannya Bagaimana Polanya Silahkan Dilihat Di Bukunya Nah Sampai Disini Pembelajaran Kita Pada Kesempatan Hari Ini Dan Pada Materi Tentang Pembahasan Lanjutan Daripada Pertama Sebelum Bapak Tutup Sahabat Akan Memberikan Soal Soal Sebagai Berikut Perhatikan Baik-baik Soalnya Yang Utama Jelaskan Pengertian Relief Jadi Apa Cura ini Jelaskan Pengertian Relief Yang Kedua Adalah Pola Aliran Sungai Ada Empat Jadi Pola Aliran Sungai Tadi Ada Empat Pola Aliran Sungai Sebutkan Dan Jelaskan Tiga Penafsiran Sosial Dipengaruhi Oleh Apa Penafsiran Sosial Dipengaruhi Oleh Apa Ada Enam Pola Persebaran Penduduk Sebutkan Dan Jelaskan Silahkan Dibuka Di Buku Materinya Pelajaran IPS Silahkan Cari Materinya Sampai Sini Anak Anak Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Kita Semua Jangan Lupa Menerapkan 3M 1 Tata 2 Cuci Tangan 3 Jaga Jarak Supaya Kita Semua Menjadi Sehat Selalu Dan Fisik Kita Selamat Pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Sejahtera Dan Sehat Terima